Masih bersama saya Krisanti di seputar Bandung, Rek Malam. Pemirsa sebuah klinik kesehatan di Kabupaten Cianjur memberikan pelayanan dan pengobatan gratis di bulan suci Ramadan. Cukup dengan membayar caayat suci Al-Quran satu jus, warga kurang mampu bisa langsung cek kesehatan dan berobat secara gratis. Seperti inilah kegiatan bulan Ramadan di Klinik Harapan Sehat di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur yang memberikan layanan khusus bagi warga yang kurang mampu. Cukup dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran satu jus, pasien bisa mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara gratis di klinik ini. Tak hanya itu, pembacaan ayat suci Al-Quran pun dapat diwakilkan keluarga maupun kerabat pasien yang mengantar ke klinik ini. Dengan pelayanan ini, antusias warga pun membludak. Dalam sehari, pasien yang datang ke klinik ini 15 hingga 20 orang. Dengan membaca ayat suci Al-Quran satu jus, pasien diperiksa mulai dari cek kesehatan, periksa darah, hingga mendapatkan obat secara gratis. Menurut pihak klinik harapan sehat, ide program merobat gratis ini berawal dari banyaknya pasien yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Memasuki bulan suci Ramadan, pihaknya pun memberikan keringanan terhadap para pasien yang kurang mampu dengan cara membayar pengobatan melalui pembacaan ayat suci Al-Quran satu jus. Pelayanan ini sudah berjalan selama 9 tahun setiap bulan Ramadan. Dalam klinik harapan sehat, yaitu di mana berobat gratis tinggal saja mengaji satu jus. Ini adalah program yang sudah berlangsung sudah lama, itu sudah kalian berdiri, sudah 9 tahun. Kemudian dan insya Allah program ini tidak hanya bulan Ramadan saja, tapi ini selama dari klinik-klinik kami akan melaksanakan program ini. Targetnya adalah memberikan bantuan pengobatan gratis terhadap warga kurang mampu. Untuk bulan Ramadan ini ada program ini, mengaji satu jus untuk memperobat gratis yang kita, Sambil Siar, Sambil Mengaji juga bermanfaat bagi kita. Sangat membantu sekali karena masyarakat yang tidak mampu bisa berobat gratis. Imas mengatakan diunya sedang mengantar tetangga yang sedang sakit, tapi tidak mampu membayar biaya pengobatan. Program ini dirasa sangat membantu warga kurang mampu.